Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi mengatakan, terkait pelayanan dalam lapas maupun rutan, akan menggunakan dan mengupayakan teknologi online. Kunjungan akan menggunakan video call. Tentunya hal ini kita lakukan agar masyarakat bisa memahami dalam pencegahan kontak dan posisi jarak. Kata Lilik, Senin 23 Maret 2020. Untuk itu di dalam lapas maupun di dalam rutan juga, layan-layan yang kaitan dengan itu akan kita coba alihkan dengan menggunakan teknologi. Misalnya di rutan dan lapas, kita sedang upayakan nanti kunjungan kita subtitrikan dengan video call. Untuk kemigrasian, saya kira teknologinya itu sudah menggunakan persyaratan online, sehingga juga masyarakat tidak sepenuhnya harus datang ke imigrasi, kecuali mungkin proses-proses yang memang harus dilakukan di imigrasi. Tapi tidak semua proses harus ada di kantor. Untuk itu, hari ini tidak kami teruskan kepada Kepala Divisi, kepada Kepala Arutan untuk menyiapkan. Kami berharap dalam 2-3 hari ini, video call sudah dapat dilaksanakan dengan fasilitas yang seminimal apapun yang bisa dilakukan oleh para Kepala Arutan dan Kepala Arutan. Lilik Sapan Akrab Kakanwil, Sulawesi Tengah, melanjutkan terkait dengan penyebaran COVID-19 atau virus corona, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kantor wilayah Sulawesi Tengah, telah menyiapkan ruang isolasi untuk pasien virus corona. Dalam hal penanganan untuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan rutan kelas 2A Palu, serta kantor imigrasi, kita telah melibatkan petugas dalam wilayah maupun kantor imigrasi agar mampu mencegah diri dalam mencegah virus corona. Khusus imigrasian, untuk area layanan juga kita sudah melakukan beberapa treatment terkait dengan kemampuan pencegahan, baik monisterilisasi ataupun juga social distancing. Untuk itu langkah layanan yang kita lakukan, yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan komunitas daerah dan Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan prioritas untuk mendapatkan penyempatan dalam langkah pencegahan, baik pada gedung-gedung, pertantoran, kantor wilayah ataupun khususnya pada lapasan hutan yang ada di wilayah Palu. Ini tentu akan diikuti oleh lapasan hutan yang ada di kemampuan dan kota di wilayah Sulawesi Tengah. Lilik melanjutkan, pasien dalam pengawasan atau PDP, tentu sudah kami siapkan ruang lembaga pendidikan khusus anak. Dan itu, kata dia, telah kita tetapkan untuk ruang isolasi. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan dan aparat penegak hukum lainnya. Dan khusus imigrasian, untuk area layanan sudah melakukan beberapa treatment terkait upaya pencegahan corona. Lembaga pendidikan khusus anak itu telah kita tetapkan sebagai tempat untuk isolasi. Itu yang sudah kami siapkan dan tentunya kami berharap nanti dukungan dari pemerintah daerah, terutama dari kesehatan, aparat penegak hukum lain, kami juga melakukan sepenuhnya, supaya di samping tertanganinya, pesebaran ini, minimnya pesebaran ini juga layanan hukum juga tetap dapat diatakan dengan baik. Melalui komunikasi dengan aparat penegak hukum lain, juga kita akan memayakan untuk melakukan pembatasan kaitan dengan mobilitas tahanan yang sudah masuk. Baik tahanan baru, tahanan dalam keperluan pemerintahan atau persidangan. Ini tentunya juga dalam rangka hukum untuk memastikan bahwa area lapas jambutan juga seminimum mungkin akan terjadi dari kekuannya COVID-19. Dan secara teoris, kami juga mempersiapkan pada situasi yang terburuk dengan telah mempersiapkan ruang atau kamar yang akan dijadikan isolasi sementara, terutama di lapas dan hutan, manakala misalnya ada tahanan baru atau mungkin tahanan yang sudah pernah berada di dalam hutan, menunjukkan tanda-tanda, menunjukkan tanda-tanda awal yang perlu dilakukan tindakan isolasi, yang itu sebagai orang dalam pemantauan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes melaporkan untuk Kaili TV.